Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di We Talk Real Estate, talkshow yang akan membahas dunia properti persembahan dari LAV penthouses and residences, a new development by Alam Sutra. Saya Mekka Syafak, kembali lagi menyapa teman-teman yang sudah tune in di We Talk Real Estate sore ini, karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, dengan berwajah cerah, dengan baju kuningnya, beliau adalah Ibu Christine Andriani Bowo, selalu jengkel sama manajer LAV by Alam Sutra. Hai Ibu, apa kabar? Wah ini kita sudah ada di penghujung 2020, merasa kayak keskip setahun gak sih Ibu? Cepet banget ya. Kayaknya awal tahun 2020 kita gak menyangka gitu ya, tamu gak diundang, terus tiba-tiba udah ada di akhir 2020. Hampir ulang tahun. Hampir ulang tahun, what happened gitu di 2020 nih. Menurut Ibu gimana nih Ibu perkembangan pandemi ini sekarang nih? Ya, kalau kita lihat ya, waktu bulan Februari rasanya kayaknya gak siap banget ya. Gak siap banget ya. Februari, Cina memang kabarnya udah cukup kenceng di kita, tapi kita kayaknya masih belum ngapa-ngapain, dan bulan Maret kita take action ya, kita sampai semuanya tau-tau harus PSBB semuanya. Oh, PSBB semuanya. Di lockdown gitu ya, di rumah, jadi sesuatu yang gak ready. Tapi saya melihat mulai masuk quarter 2 itu mulai berbeda. Mulai quarter berbeda ya. Ya, karena mereka udah mulai pinter mereka. Jadi yang tadinya mereka gak ngerti gimana nih, semua karyawan harus di rumah, ini gaji harus jalan terus. Sedangkan revenue gak dapet gitu kan. Tapi mereka sudah mulai pinter, punya lini online, kemudian mulai mereka ngatur juga produksi yang di saat seperti ini harus bagaimana. Karyawannya yang mungkin kurang efektif di sisi ini harus dipekerjakan di bidang yang bagaimana, dan sebagainya. Kayaknya sekarang sudah mulai bisa ngatur. Ada polanya udah kelihatan gitu ya? Iya. Vaksin juga sudah mulai ada titik terang. Sehingga sepertinya sih kalau menurut saya kondisi pandemi ya kita memang gak bisa hindarkan. Dan kondisi seperti ini kayaknya gak mungkin dalam waktu sekejap langsung habitnya kita gak pakai masker lagi. Iya betul, itu agak-agak semi-permanen lah ya itu mungkin ibu. Iya, jadi behavior mulai berubah, tapi kondisi mulai membaik menurut saya. Itu nih ibu, ini by the way kita lagi live di berbagai platform nih. Jadi ada Instagram juga live, ada Facebook juga, ada Youtube juga, banyak platformnya nih yang kita lagi live. Dan ini karena di penghujung 2020, karena sudah mau Christmas nih. Nah ini ibu Christine kan juga pastinya merasakan hal yang berbeda di Christmas tahun ini. Apa, gimana ya ibu Christmas tapi kayak gak bisa jalan-jalan, gak bisa ketemu keluarga, itu gimana rasanya? Yang pasti ini adalah selama saya hidup ini adalah Christmas pertama, dimana kita gak bisa ke gereja pastinya ya. Kayaknya gak cuma ibu deh, semuanya ya bu, semua orang kayak mikir-mikir ya. Iya, cuman memang kita harus mencari tahu arti yang lebih dalam dari sekedar kita hanya pergi ke gereja ya. Jadi justru di saat seperti ini sebagai sebuah pembelajaran bahwa Tuhan itu baik di setiap keadaan. Tuhan selalu pelihara kita, even di Christmas yang seperti ini ada berkat yang lebih besar lagi yang Tuhan mau kasih ke kita. Jadi buat saya sih tetap stay positif. Dan yang penting makna Christmasnya itu tetap harus ada. Iya, betul. Holiday di rumah ya berarti? Holiday di rumah. Iya, buat teman-teman atau bapak ibu yang sudah tune in di Wittokril Estate nih yang mungkin merasakan hal yang sama gitu ya. Ya, ini Christmas pertama kali di seumur hidup gak bisa ke gereja gitu kan. Kayaknya dibatasin semuanya, muliguran juga. Ribet bersyukur aja gitu ya. Kita harus tetap banyak bersyukur, harus tetap positif. Pasti akan berlalu lah ya masalah ini. Jadi kita yang pastinya juga tetap juga gak bisa diem aja. Harus kita produktif juga gitu kan bu, meskipun di kala Christmas seperti ini. Nah ini hari ini buat bapak ibu yang baru tune in juga di Wittokril Estate, kita akan membahas kupas tuntas nih. Jadi bu Christine ini adalah pemegang proyek LW Penthouses and Residences, Maha Karya Terbarunya Alam Sutra. Nanti dengan beliau ini kita akan diskusi tentang masalah investasi yang sekarang ya bu ya. Terus juga masalah investasi properti khususnya juga. Dan yang pastinya kalau nanti kita akan kupas tuntas LW dari 360 degrisisi nih dengan ibu Christine Andrian Iwipowo. Buat teman-teman yang mungkin baru join, mungkin ada pertanyaan juga. Silahkan untuk komen ya di komen session yang di bawah atau di box Q&A. Bu kita mulai aja ya bu ya, kita diskusi beratnya. Eh gak diskusi berat ding, kita cuma paling mau sharing-sharing ya bu ya. Ini kalau bisa dibilang nih bu, perkembangan kondisi investasi ini seperti apa? Mungkin investasi secara keseluruhan maupun investasi properti? Boleh dikatakan semua sektor mengalami perlemahan ya. Semua sektor mengalami perlemahan dan kita boleh katakan tidak hanya properti tapi sektor manapun ya. Dan kita lihat dari quarter 1 dulu kita mengalami pandemi gak siap, quarter 2 kondisi lebih baik, quarter 3 dan quarter 4 di penghujung tahun ini menurut saya sudah lebih baik. Contohnya seperti pariwisata yang hampir sampai quarter 3 tidak bisa bergerak sama sekali, sekarang mereka sudah mulai bernafas. Karena orang sudah sekian lama kayaknya udah gak bisa liburan dan sebagainya. Kita lihat semua sektor makanan yang dulu orang juga aduh gimana nih restoran dibatasin ya kan. Orang dine in mana bisa nih Chinese restoran kita mesti dine in. Mana bisa nih yang namanya kita bakar-bakaran, sabu-sabu mesti dine in. Akhirnya mereka sudah terbiasa juga dengan home service juga. Jadi menurut saya kondisi tertekan tapi semuanya sudah lebih baik. Kalau kita boleh cerita sih sebetulnya, economic cycle itu kan krisis itu hanya just a cycle. Jadi kalau kita pelajari memang menurut Redalio juga kita ada short crisis ada juga big crisis. Kalau short crisis itu memang sekitar 10 tahunan. Jadi kalau kita pelajari tahun 1998 itu kan kita cukup kondisinya sangat parah ya. Bahkan kalau tahun 1998 secara fundamental kayaknya udah kena banget gitu. Rupiah terdevaluasi cukup dalam. Kalau sekarang fundamental sebenarnya masih oke. Rupiah melemah tapi masih dalam kondisi yang wajar gitu ya. Jadi bukan fundamentalnya itu gak bener-bener sakit seperti tahun 1998. 1998 kondisi parah banget. 2008 kemudian membaik-membaik. 2008 10 tahun kena lagi. Supreme Mortgage di Amerika ya. Supreme Mortgage di Amerika 2008-2009 pemerintah US cetak uang gede-gedean. Karena mereka adalah negara maju mereka investnya ke emerging market. Kenapa ke emerging market? Kalau mereka buang lagi ke Europe, mereka buang lagi ke Jepang. Bunga di Jepang aja siro. Jadi mereka udah gak bisa berkembang lagi. Sedangkan emerging market adalah negara-negara di mana mereka masih bisa punya potensi yang besar. Akhirnya salah satunya dibuang ke Indonesia dan yang paling banyak mungkin di Vietnam karena regulasinya cukup bagus di sana. Gak seribet di sini. Saya juga heran sih. Karena di Indonesia orang asing mau membeli properti di Indonesia gak boleh. Padahal properti kan gak bisa dibawa balik negaranya. Tapi ya mungkin memang Indonesia banyak tindakan-tindakan preventif yang mungkin mau berjaga-jaga gitu ya. Pada intinya saat itu terjadi resesi di 2008. Kemudian kalau kita kilas balik lagi, market itu membaik ya 2009. Terus membaik 2018. Sudah mulai 2019 kena lagi COVID gitu. Jadi kalau kita hitung memang 10 tahunan. 10 tahunan ya, ada siklusnya ya. Jadi sebetulnya don't worry. Karena setiap kali terjadi krisis, it's time to harvest sih sebetulnya. Karena it's just a cycle. Jadi kalau kita lihat tarik garis terus ke belakang itu gak pernah nih. Gak pernah yang namanya cycle itu market selalu bulis terus gak pernah. Dia selalu bulis and bearish dan dipelajarin ternyata short cycle-nya itu di 10 tahunan. Jadi kalau ditanya tadi kondisi gimana seluruh investasi saat ini, semuanya mengalami tekanan. Tapi saya rasa sekarang sudah mulai bisa menyesuaikan, sudah mulai bisa mulai adaptasi. Betul, betul. Beradaptasi ya. Kuncinya itu memang apa ya Bu, di dalam kondisi saat ini kita mau gak mau harus beradaptasi. Untuk survive juga gitu. Nah untuk investasi properti sendiri Bu, gimana Bu? Investasi properti ya, kalau kita investasi itu kan banyak banget ya Mekka ya. Jadi kita bisa ada surat berharga, kita ada emas. Emas merupakan salah satu safety haven orang bilang ya. Jadi merupakan salah satu aset yang paling aman ya. Tapi emas itu ya kita memang namanya juga komoditas ya. Jadi pergerakannya mungkin tidak bisa kenceng seperti kita ada di market saham misalkan. Tapi sekali lagi saham itu kan paper ya. Ada resikonya sendiri-sendiri dimana kalau kita pegang paper, resikonya ketika udah delisting. Kemudian something happen yang kita gak duga ya kita pegangnya just paper. Betul. Tapi kalau properti agak berbeda seperti ini. Karena yang namanya land itu kan gak bisa nambah. Ya bumi ini kan gak bisa nambah. Tapi yang bisa yang dulu belum dieksploitize sekarang dieksploitize. Yang dulu mungkin oh rumahnya itu di tengah kota gak bakalan dijual. Orang tambah lagi pengen yang lebih besar. Mungkin aja dijual one day gitu ya. Tapi lahan itu gak nambah. Dan lahannya itu ada. Jadi orang beri properti itu wujudnya ada. Kelihatan benar. Kelihatan. Jadi kalau kita bicara investasi properti. Kalau kita ingat yang tadi saya ceritakan Supreme Mortgage 2008-2009 itu properti itu. Terutama di negara emerging itu sangat bergairah. Jadi saya ada di proyek yang sebelumnya. Kita jualan. Kita gak promo yang sangat sampai bagaimana orang datang sendiri cari beli properti. Tapi memang saat terus maju. Dan orang Indonesia kadang sukanya seringnya suka too late gitu. Artinya ketika memang kondisinya tahu nih kita lagi krisis. Harga lagi koreksi. Mereka gak mau masuk. Mereka tunggu saatnya benar-benar aman nih. Merasa secure gitu ya. Tapi saat itu harga udah terus dipamping ke atas. Dipamping up terus ya. Jadi ngejar sesuatu yang udah naik gitu. Jadi kalau kita katakan saat ini saat yang bagaimana. Menurut saya kita tidak ada satupun yang tahu titik yang terendah itu ada di mana. Investasi saham, investasi emas, properti dan apapun. Tidak ada satu ahli pun di dunia yang pernah tahu ini adalah titik yang terendah. Dan dia gak akan turun lagi atau setelah itu akan naik dan gak pernah turun lagi gak ada yang tahu. Tapi kita harus mempelajari climate-nya, iklimnya. Bahwa saat ini orang sudah mulai beradaptasi. Kondisinya krisis nih tadi 10 tahunan. Kemudian terjadi pandemi di Q1. Ini orang sudah mulai naik nih, sudah mulai ngerti, oh iya ini sudah mulai tahu. Kalau kita nanti nunggu 2 tahun, 3 tahun lagi ya maybe it's too late ya. Karena kondisinya orang sudah masuk entry yang kemarin gitu kan. Jadi itu sudah agak terlambat. Jadi seringkali memang kadang kita harus pinter baca kondisinya. Jadi kalau kita bicara lagi soal properti, di saat yang seperti ini saya rasa di industri apapun, orang tidak bisa produsennya ya, maksudnya supply-nya yang menyediakan barang atau jasa, mereka gak bisa jual di harga yang tinggi. Mereka akan menekan bagaimana supaya demand bisa makan juga. Ya itulah sama dengan properti. Seperti developer saat ini gak bisa pasang harga yang tinggi. Sehingga dia harus pasang harga di harga yang market bisa tangkap. Kedua dia harus memberikan yang lebih baik. Karena apa? Karena kondisinya berbeda. Kalau semua orang lagi euforia, orang gak terlalu mikir. Sekarang semua orang berpikir mau ini investasi pilihannya cukup banyak di kondisi yang saat ini koreksi. Karena semuanya koreksi. Mau pilih emas, mau pilih ini, semuanya koreksi sehingga harus memberikan yang terbaik. Jadi menurut saya ini saat yang bagus sih. Sebenarnya apa sih yang bisa menjamin investor ini untung? Kalau di investasinya sekarang. Apa yang bisa menjamin untung? Kalau menurut saya kita harus benar-benar pilih yang valuasinya bagus. Jadi kita harus pilih harga pasar, harga... Kita bicara properti ya. Di pasaran di daerah tersebut berapa per meternya? Jadi kita harus mendapatkan yang valuasinya bagus. Seperti kita membeli obligasi di pasar, pasar obligasi. Kita harus lihat apakah ini harganya udah at par atau at discount. Kalau kondisi kayak begini harganya at par, saya gak dapat capital gain lagi. Saya harus cari yang at discount nih. Karena semua orang lagi butuh uang nih saat ini. Jadi demikian juga properti. Kita harus cari yang valuasinya bagus. Tapi memang seringkali kadang valuasi bagus, mungkin kita juga pas gak dapet barang yang bisa dapet valuasi bagus. Tapi kalau barang primary, majority, apalagi yang sedang dalam harga perdana, itu sebenarnya pilihan yang bagus. Karena apalagi benar-benar harga pertama nih. Jadi ceritanya orang ini lagi dikeluarin, lagi lahir. Dan juga saat ini kan orang harus minta ngatur cash flow ya. Jadi bukan berarti, oh saya belanja apa enggak, beli properti. Gak dulu ya, gak ada uang gitu. Padahal actually sebenarnya bukan gak ada uangnya. Tapi mereka pengen lebih ngatur cash flow-nya supaya nafasnya lebih panjang. Karena mungkin kan kondisi belum stabil banget juga. Jadi misalkan produksi belum bisa seperti masa sebelum pandemi, kuantitasnya dan sebagainya. Jadi nafasnya harus panjang. Supaya nafasnya panjang, cash flow-nya harus diatur dengan baik. Tetap belanja di saat harganya bagus, tapi ngatur harus yang pembayarannya itu soft dengan bunga yang kecil. Itu salah satu triknya. Oh, itu ya berarti ya. Mungkin para investor juga mungkin bisa dapat insight dari obrolan kita ini ya, Bu. Nah ini kalau sekarang kan saya lagi ada di dalam sutra nih. Kita lagi di dalam sutra. Dan alam sutra sendiri kan kawasannya saya bisa bilang lah. Ini kawasan salah satu favorit ya. Karena dengan kawasan hijau dan lain-lain nih. Saya lihat memang di kondisi pandemi sekarang ini, alam sutra sendiri sebagai developer ini mendevelop satu proyek besar gitu ya, Bu. Yaitu LFV penthouses and residences. Nah ibu sendiri kan sebagai pemegang proyeknya ini, pasti ada jawaban kenapa saat pandemi, alam sutra itu dilahirkan gitu, Bu. Eh sorry, maaf. LFV dilahirkan. Iya, saya akan ceritakan kenapa LFV dilahirkan ya. Tapi mungkin sebelumnya sedikit tadi saya agak lupa. Soal valuasi tadi, orang seringkali ya beli properti yang murah. Ya mungkin sedikit aja saya mau jelasin, murah itu memang tentatif sih. Kadang orang itu berkata murah itu karena dia harus spending uang hanya 300 juta. Oke. Dia spending uang harus 500 juta. Padahal sebetulnya dengan 500 juta hanya mendapatkan luas 18 meter persegi misalkan. Jadi kalau kita hitung per meter perseginya harganya sekian. Kita harus bandingkan di lokasi yang sama, di tempat yang sama, di beberapa perbandingan, faktor-faktor perbandingan, kalau dijelaskan itu kita punya 10 sampai 13 faktor penting yang harus diperhatikan dalam membeli properti. Seperti developernya, seperti lokasinya, aksesnya, featuresnya, konsepnya, neighborhoodnya, nilai investasinya, speknya, dan lain-lain. Kalau semuanya sama, kita harus mendapatkan harga yang bagus. Jadi bukan berarti bahwa 300 juta, 500 juta, 800 juta itu lebih murah daripada yang dijual 2 miliar misalkan. Soal melihatnya dari jumlah angkanya soalnya. Tapi nggak dihitung dari dapet keluar angka sekian, dapetnya apa gitu ya? Iya, betul sekali. Itu yang harus seperti kita beli baju. Waduh, bajunya itu harganya 1 juta. Saya bisa pakai kok yang 300. Ternyata memang kualitasnya mungkin beda. Iya, betul. Kualitasnya beda, segalanya beda. Kembali lagi, kenapa Alam Sutra keluarkan LFV pada saat ini? Dan orang juga bertanya-tanya, kok pandemi ini keluarin LFV kenapa nih? Karena kita melihat bahwa timing saat ini adalah timing yang bagus untuk orang berinvestasi properti. Jadi kita melihat ini timingnya bagus, kita setiap tahun itu, setiap saat kita selalu melakukan development. Seperti sekarang kan kita develop terus nih produk-produk apa yang nanti akan kita keluarkan. Dari berbagai pilihan-pilihan yang ada di pilihan kita, akhirnya LFV yang dikeluarkan. Karena memang yang pertama adalah Alam Sutra ini kan udah 27 tahun. Jadi perkembangannya, kalau kita lihat gambarnya Alam Sutra di map-nya itu, dari ujung ini udah menuju ke dagingnya. Kita udah cukup mature. Jadi kita memang harus mengembangkan wilayah CBD-nya ini. Karena kita mau develop CBD, dan yang harus ada di CBD ini memang proyek adalah Alam LFV nih. Yang paling bagus gitu. Jadi satu kita keluarin itu. Yang kedua juga kita melihat bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk orang investasi properti. Jadi kita melihat saat ini yang cukup bagus investasinya adalah di LFV. Dan LFV ini kita desain dengan produk yang memang cocok untuk post-pandemi. Ya, jadi nanti kalau kita lihat secara detail desainnya, pencahayaannya, kemudian sirkulasi udara, ruang terbukanya, konsepnya. Ini memang cocok banget buat post-pandemi. Jadi dari sekian banyak development yang sudah kita siapkan, yang kita pilih adalah Alam LFV. Ya, ya, ya. Jadi jangan wait and see ya Bu ya sebenarnya ya. Karena banyak yang begitu gitu mikir ya Bu. Wait and see dulu sih bagus Alam LFV, tapi kayak saya masih wait and see tuh gimana tuh Bu? Iya, makanya setiap orang sih memang punya pandangan dan pertimbangan yang berbeda ya. Tapi mungkin kalau saya boleh kasih pendapat bahwa kadang setiap seseorang mengatakan bahwa wait and see, itu sebetulnya tidak ada satu resign yang kuat di belakangnya. Artinya kecuali wait and see ya, karena anak saya ini mau masuk sekolah. Jadi, dananya lebih baik saya belikan properti sekarang, dan nanti untuk yang sekolah ini saya sudah punya cadangan yang baru, atau memang dana saya cuma ini, sehingga saya harus prioritas yang mana. It's quite different. Tapi sometimes orang wait and see, dananya siap, cash flow-nya sudah diatur dengan cara bayarnya, memang sudah ready, tapi seolah-olah memang harus belinya sekarang ya. Nah, ini kan market kayaknya orang yang beli properti juga lagi enggak banyak nih, gitu. Nah, itu yang mungkin saya boleh kasih pendapat bahwa ini adalah waktu yang tepat. Karena kalau semua orang berpikiran membeli properti, gitu, tanpa, udah pokoknya enggak mikir cara, mau belinya enggak mikir, itu justru kita bertanya-tanya. Karena pasti demandnya banyak, ya, demandnya banyak, sehingga, apa namanya, harga udah pasti, harganya udah naik. Karena developer ini kan juga adalah pengusaha yang mereka berpikir bahwa saat, saat kapan dia harus menaikkan harga, saat kapan dia harus membuat supaya bisnisnya ini terus jalan, market bisa, bisa, tangkep juga. I see. Jadi sebenarnya wait and see itu, ya, itu relatif ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang baru tunin juga nih di We Talk Real Estate nih ya, sekarang ini kan Alam Sutra melahirkan LV ini, nanti kita akan kulas, kupas tuntas lah ya tentang si LV ini. Tapi mungkin sebagai pembuka tadi ya, kita udah diskusi tentang investasi seluruhan ya, Bu, ya. Memang, memang dari sisi saya sih melihat investasi properti ini bagusnya emang saat krisis sih, seperti ini ya. Mau gimana pun, kalau sana kita punya cash dan cash flow yang baik, kayaknya enggak ada alasan untuk tidak investasi, karena ini harganya udah bisa dibilang, bisa dibilang harga super spesial gitu kan ya, Bu, ya. Oke, ini kita membahas LV penthouses and residences. Seperti kata Ibu tadi ya, LV ini apa, Bu, nih, kepertanyaannya. Sebelum menuju ke yang unitnya apa, apa segala macem. Iya, LV itu adalah premium apartment, integrated premium apartment yang dibangun di, berlokasi di central of CBD-nya Alam Sutra, yang berkonsep resort living experience. Resort living experience. Iya, jadi kita ingin menciptakan sebuah kelas premium di LV, di mana setiap yang tinggal di LV ini boleh merasakan nuansa resort dan serasa holiday setiap hari. Holiday setiap hari. Iya, jadi di rumahnya sendiri tapi kerasanya holiday. Liburan ya, Bu. Nah, Bu, ini kan juga bisa dibilang, kita masih penasaran juga kan, seperti Ibu bilang tadi, LV ini adalah sebuah premium apartment. Nah, konsepnya sendiri itu seperti apa sih yang dirancong oleh Alam Sutra, LV ini? Iya, kita sebagai premium apartment yang punya konsep itu green smart living. Ya, jadi memang kalau apartment adalah smart atau modern ya, modern living ya. Karena kenapa sih kok orang tuh mau tinggal di apartment? Karena kalau di rumah ya memang harus ngurusin nanti kalau ada mocor, mungkin ada keran rusak, kita mesti fixing sendiri gitu ya. Iya, betul sih. Kalau di apartment kan kita udah semi-service atau bisa full-service juga ya. Jadi semuanya udah lebih modern. Kalau di rumah kita harus kunci ini beda, kunci ini jadikan satu, nanti kalau ada orang masuk dan sebagainya, kalau kita pergi masih ada hal-hal seperti itu. Banyak hal yang secara manual harus kita lakukan sendiri gitu ya. Tapi kalau di apartment ini udah lebih modern, kita mau tinggal, ya kita mau pergi traveling-traveling aja karena keamanannya juga udah multi-layer. Kemudian, apa namanya, sistemnya juga udah smart home dan sebagainya. Jadi memang udah modern banget. Tapi memang jarang ya, bahkan sulit ditemukan bahwa di dalam satu kehidupan yang modern, kita bisa menemukan sebuah green living secara bersamaan. Karena biasanya memang lokasi sebuah project apartment itu selalu ada di depan. Karena kalau lokasinya di suburb, lokasinya di belakang, ngapain beli apartment juga gitu kan. Tapi dengan lokasi yang ada di depan, harga tanahnya juga pasti udah lebih mahal. Kalau harga tanahnya sudah lebih mahal, untuk membuat satu meter persegi taman aja udah harus dihitung cost-nya. Benar kan? Tapi LFV ini berbeda. Kita punya 75% ruang terbuka. Kemudian kita punya, jadi di-update oleh 4 hektare forest park. Jadi satu kawasan just for green, dedicated for green aja, green area. Itu 4 hektare yang bentuknya adalah forest park. LFV-nya berapa hektare? 4 hektare, jadi sama. Di depannya ada Eucalyptus Park yang 1 hektare. Di dalam LFV-nya sendiri, ruang terbukanya 75%. Dan itu sulit ditemukan di sebuah kota modern. Makanya LFV ini konsepnya adalah green smart city. Green smart city, kenapa saya katakan juga smart? Karena memang lokasinya ini kan persis di center of downtown-nya Alam Sutra Mekah. Jadi semuanya itu ke eminitis, itu just 5 minutes aja. Dimana kita merupakan konsep yang kedua adalah center of everything. Jadi kenapa dikatakan center of everything? Education hub. Jadi kita banyak sekali universiti, ada Bina Nusantara, Bunda Mulia, Prasetya Mulia, dan sebagainya. Itu surrounding di LFV. Kemudian kita juga entertaining. Banyak banget tempat-tempat entertain, makan, dan sebagainya yang ada di sini. Buat lifestyle. Kita juga sebagai business hub. Gedung-gedung perkantoran dan sebagainya banyak di sini. Kita juga sebagai airport hub. Kenapa airport hub, kapan hari kan saya lihat di BPJT ya. Di jalan tol itu kan. Kayaknya jalan tol yang ada di Alam Sutra ke Bandara itu udah tinggal, partnya tinggal dikit lagi udah dibuka nih. Sekarang kemarin di Youtube udah ada yang pake drone. Wah jalannya udah bagus banget gitu ya. Jalannya aksesnya udah keliatan banget. Dan kita lihat kalau ini mungkin LFV Jadi ya pasti gak lama juga. Mungkin sebelum LFV Jadi jalan ini juga sudah dibuka ya. Akses tol dari kunciran langsung ke Bandara ya. Karena tanggal 4 Desember yang kemarin itu dari Serpong udah bisa langsung. Jadi dari tol Serpong kita sudah bisa langsung. Jadi nanti mungkin sebelum LFV Jadi dari kunciran juga udah bisa langsung. Saya melihat bahwa kalau ini jadi, orang tidak lagi mungkin ke CBD. Karena SCBD ini kan udah terlalu padat sekali ya. Padat banget. Udah padat banget dari airport ke SCBD udah more than an hour. Kalau orang yang dia waktunya time is money, go show aja harus lama sampai ke SCBD terlalu lama. Mereka akan bikin satu, ini akan menjadi satu area baru untuk mereka bisa menjadi airport hub. Jadi menurut saya Green Smart City dan Center of Everything ini menjadi satu poin yang sangat kuat sih. Dan CBD-nya Alam Sutra sendiri memang seperti yang ibu bilang gitu ya. Kan udah lengkap banget ya ibu ya. Kayak cuman ke IKEA deh paling deket gitu kan. IKEA itu cuma bisa jalan kaki juga cukup. Ke pintu tol juga gak jauh ya ibu ya. Cuma 2 menit aja. Gak ada drama ya ibu kalau mau ke pintu tol aja pake macet-macetan gak ada. Jadi CBD-nya di SCBD itu sekitar 42 hektare lah lebih kurang. Dan di tempat kita itu udah 38 hektare. Jadi sebetulnya kita itu udah 2 per 3-nya CBD-nya Jakarta. Dan secara bentuk itu agak mirip. Jadi mungkin ada di beberapa tempat di Tangerang dikatakan CBD dia konsep ruko yang panjang gitu ya. Kalau kita ini adalah satu konsep yang memang ada di center semuanya. Jadi ini nanti ke depannya ini akan jadi suatu yang luar biasa banget. Luar biasa banget. Itu kalau saya boleh tahu arsiteknya siapa bu? Yang mengkonsepkan itu. Seluar biasa itu. Ya karena kita memang mau membawa rasa premium itu dari sebelum produk ini jadi sekalipun. Jadi waktu dirancang, kemudian konsepnya sampai jadi. Supaya orang yang tinggal itu merasakan premium itu bener-bener nempel. Dan punya satu kebanggaan ketika tinggal di LFV. Arsiteknya kita pake Brutu Emelian dari UK. Oh, jadi ada konsultannya ya bu ya. Nah berarti apakah Brutu Emelian ini juga terinspirasi dari New York nih bu? Iya, pastinya. Karena kan pastinya saya pikir gini. Oh, ada Forest Park. Kan kita mirip banget tuh kayak di Central Park yang di New York gitu kan. Surroundingnya itu kan CBD juga gitu. Berarti akan seperti itu ya bu? Memang benar mereka. Jadi memang kita rancang untuk seperti kita tinggal di sebelahnya Central Park. Oke, tadi kan kita udah bahas juga lokasinya, LFV sendiri, konektivitasnya luar biasa. Apalagi nanti kalau seandainya ada upcoming toll yang menuju bandara langsung udah dibuka. Ya ini udah, hadusnya sekarang ya bu ya. Karena kalau kita ingat ya, di daerah Pantai Indah Kapuk waktu itu sebelum ada toll, ya dengan adanya toll harganya naiknya luar biasa. Alam Sutra sendiri ketika toll belum ada sampai waktu tollnya jadi, akhirnya secara progresif naiknya hampir tiga kali lipat. Betul. Jadi kita lihat bahwa, Bintaro juga daerah Bintaro ya. Jadi kita lihat bahwa efek dari akses ini, aksesibility ini sangat penting sekali. Jadi buat semua Sobat Ritok yang saat ini mendengar, mungkin ini bisa jadi satu bocoran ya. Ini harusnya sekarang nih bocorannya, jangan tunggu nanti ya. Kalau tunggu nanti udah too late gitu loh kata Bu Kristen. Nah Bu ini kembali lagi ke LFV gitu ya. Ini kenapa bisa dibilang ini eksklusif? Kenapa dibuat eksklusif gitu, Bu? Targetnya siapa? Dan kenapa bisa mengatakan LFV ini eksklusif? Ya, karena target market kita adalah yang profesional. Kemudian yang couple, kemudian major family sampai senior. Kenapa dikatakan eksklusif? Karena kita memang membuat di LFV ini tidak mau yang gapnya terlalu besar. Jadi kita memang tidak membuka pasar studio atau one bed. Karena kita mau semua yang tinggal itu nyaman. Karena menurut penelitian, baik di lokal maupun kita di luar, bahwa kalau dalam satu komunitas itu gapnya terlalu besar, rasa ketidaknyamanan itu akan timbul. Karena perbedaan rasa secara psikologis ya, yang berkeluarga sama single kan habitnya beda gitu ya. Sedangkan dalam satu komunitas ketika mereka ada di kelas yang sama, mereka ada di circle yang sama dengan kondisi psikologis yang tidak jauh berbeda, itu lingkungannya akan menjadi lebih baik. Perkembangannya juga lebih baik. Anak-anak mereka akan bertumbuh lebih baik. Jadi itu alasannya kenapa bisa dibuat eksklusif. Sangat eksklusif. Wow, ini sangat cocok nih. Mungkin Bapak Ibu yang baru tune-in juga di Witok Real Estate ini mendengar kata yang disampaikan Bu Christine, jadi eksklusifitas LFV ini dijaga karena supaya tidak ada kesenjangan lifestyle gitu ya. Makanya kita enggak punya studio, kita enggak punya one bed. We just have from two bedrooms, three bedrooms, four bedrooms. Oh, oke nih. Ngomongin unit tadi, Bu. Jadi ada unitnya ada dua bedroom, tiga bedroom, dan empat bedroom gitu ya sekarang. Nah ini ada berapa tower, Ibu? Kita totally nanti akan ada enam tower. Ada enam tower ya? Berarti ada yang sekarang yang sedang ditawarkan? Sekarang yang kita tawarkan adalah yang pertama, Pet Friendly Tower. Oh, ini ada yang spesial, Pet Friendly Tower nih. Karena memang kebutuhan orang yang memiliki pet ini kan sekarang semakin banyak. Karena pet itu kan juga merupakan teman, sahabat gitu ya. Jadi kadang mereka reason-nya, objection-nya kenapa enggak mau tinggal di apartment karena enggak bisa bawa pet. Jadi kita menanggapin itu, dan kita punya pet friendly tower, dan market cukup happy dengan apa yang kita punya, karena kita juga punya pet garden yang cukup luas di surrounding tower tersebut. Enggak perlu keluarin mobil lagi ya? Enggak perlu keluarin mobil lagi. Enggak perlu ngumpet-ngumpet lagi juga. Kalau si kecil. Iya. Dan juga tower yang kedua, tower yang kedua adalah non-pet. Jadi bisa mengakomodir buat semuanya yang memang enggak hobi pet. Jadi memang sekarang yang ditawarkan ada dua tower, dengan unit yang ada dua bedroom, tiga bedroom, dan empat bedroom. Dan yang spesial ada satu tower khusus yang ada pet friendly-nya. Dan di bawahnya itu difasilitasi pet yard yang luar biasa luas. Jadi untuk hewan priaraan, jadi kayaknya enggak bosen lagi nih ya. Benar. Belum di junip. Enggak cuma di peternya itu loh, kata Bu Christine tadi ada forest park juga. Jadi kita bisa ngajak juga ya Bu, ya. Hewan priaraan kita jalan-jalan ke forest park. Wah itu udah, udah bersaing di New York sih Bu. Karena teman saya itu ada siapnya teman gitu ya Bu, ya. Dia suka banget hobinya olahraga gitu. Nah, olahraganya dia tuh PR-nya dia karena dia selalu bawa anjingnya sambil jalan gitu loh. Sambil lari, sambil jalan. Nah itu PR-nya kalau di Indonesia enggak banyak kawasan yang bisa seperti itu. Yang nyaman dipakai buat dia maupun hewan priaraannya ikut jalan-jalan. Nah ini berarti LFV sudah memikirkan konsep itu juga ya Bu, ya. Luar biasa. Dengan forest park-nya tadi yang 4 hektare, petiarnya luar biasa. Ini ngomongin fasilitasnya Bu. Apa sih yang dimiliki oleh LFV ini fasilitasnya? Facility kita termasuk yang saat ini boleh yang paling diunggulkan di Indonesia. Wow. Karena kita punya more than 40, tepatnya 42 world class facilities. Wow, 42. Iya. Jumlahnya tuh lebih dari 40 world class facilities. Dan kita memang mengkategorikan menjadi beberapa kategori. Karena kita melihat sebetulnya tidak hanya kita membuat ada kolam renang, ada gymnya. Sebetulnya mau apa sih? Makanya kita mengkategorikan untuk yang releasing stress. Jadi kita punya kayak sunken meditation alcove. Kita punya yoga deck. Kita punya sculpture park. Kita punya facility-facility yang kita bisa releasing our stress nih. Reading pot, reading corner gitu ya. Kemudian kita juga yang break a sweat. Karena sekarang kan olahraga. Sekarang udah mulai kesadaran orang yang tadi ini gak olahraga jadi olahraga. Kita punya lapangan tenis, kita punya lapangan basket, kita punya gym dan gymnya pun ada di banyak tempat. Ada sky gym, ada calisthenic gym, kita punya outdoor gym, kita punya indoor gym. Gym gymnya ada di banyak tempat. Karena setiap orang kan stylenya beda-beda ya. Ada yang senangnya outdoor. Saya sukanya outdoor bu. Ada yang sukanya calisthenic karena mau gedein otot nih. Kemudian air pasti menjadi satu faktor yang semua apartment punya. Tapi kita punya sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena ada orang tuh yang gak suka nih kolam renangnya berkelok-kelok. Kalau olahraga tuh dia sukanya yang Olympic size supaya bener-bener dia ngerasain olahraga. Kita punya namanya lap pool. Kita juga punya recreational pool yang feelingnya fun aja nih gitu ya buat berenang. Kita punya juga yang di rooftop kita punya sky pool, infinity pool ya. Kita punya juga water splash untuk anak-anak gitu ya. Terus tadi udah really stress. Terus kemudian olahraga. Kita bisa have fun with our family juga. Dengan outdoor cinema. Bisa nonton bareng-bareng. Kita kemudian mainan anak. Kita punya sky mini formula dan lain-lain. Jadi bisa main bareng anak-anak gitu. Karena biasanya kan kalau apartment-apartment lain tuh fasilitasnya khususnya cuma buat orang dewasanya. Gitu ya. Jadi jarang gitu yang ada banyak fasilitas anaknya gitu. Terus keep your fury fans happy gitu ya. Kita bikin ada tadi yang namanya pet yard gitu. Kita bikin supaya pet kita juga bisa bermain. Di situ banyak permainannya. Kita juga butuh komunitas. Untuk kita bekerja. Untuk kita meluangkan waktu bersama. Kita punya co-working space. Kita punya multi-function room yang bisa digunakan untuk acara apapun gitu ya. Jadi gak terbatas di unit kita doang ya Bu. Bisa bersosialisasi gitu dengan tamu-tamu kita. Kita punya barbecue pit banyak banget. Jadi semuanya itu kita ada tujuannya. Nah kesalahan saya bisa bilang, oh pantas tadi Ibu Christine ngomong ini kayak resort living experience. Oh ternyata karena fasilitasnya selengkap itu ya Bu. Bahkan kita bisa nanam taneman bersama-sama. Jadi nanti ada spot-spotnya. Wah luar biasa. Ini tadi kembali lagi ke kata Ibu ya. Resort living experience-nya kalau saya dengar dari cerita Ibu barusan. Ini udah berasal liburan tiap hari sih Ibu. Jadi kita pengennya tuh bangun tidur, buka cendela udah kerasa holiday. Iya ya gimana dong buka curtain aja udah langsung view-nya luar biasa bagus. Pertama itu ya Bu. Kan kalau kita liburan tuh apa sih kita cari kan udara udah pasti lihat aja sekarang surrounding alam sutra udah bagus banget udaranya. Ditambah ada forest park. Itu pasti udaranya udah terjamin lagi. Terus view-nya juga kan. Wah luar biasa. Terus kalau kita lagi liburan tuh yang dilihat juga kan pasti pengen berenang. Eh ternyata I love you udah bisa. Memberikan empat jenis pool yang luar biasa. Terus kalau kita berkeluarga mau bawa anak ternyata juga ada juga. Jadi beneran kalau Sania pulang kantor, kita pulang ke rumah di LFV itu udah beneran kayak gimana ya Bu. Kayak staycation tiap hari ya, liburan tiap hari ya. Itu ya konsepnya ya Bu. That's what we want to create. Luar biasa banget nih. Ini juga mungkin Bapak Ibu yang sedang tune in juga di We Talk Real Estate. Kita persilakan ya kalau Sania ada pertanyaan juga nih. Tapi ternyata ada banyak nih ya Bu yang nanya gitu. Ini salah satunya ada di sini. Bu mau nanya kalau seandainya ada nggak fasilitas untuk yang mature gitu. Kita ada juga yang buat senior ya. Jadi memang banyak sekarang ini kalau orang berpikir bahwa yang beli apartemen itu hanya anak muda gitu ya. Padahal justru yang senior itu mungkin nomor 50-an lebih, nomor 60, mereka anaknya udah pada major, udah nggak di rumah lagi, mereka udah berumah tangga, mereka kerasa lebih lonely, mereka nggak punya community. Di apartemen menurut penelitian ada sesuatu yang cukup tepat. Karena mereka punya komunitas yang lebih tertutup, komunitas yang sehat, mereka nggak lagi rumahnya terlalu gede, mereka merasa was-was. Jadi banyak banget mereka yang downsizing akhirnya pindah di apartemen. Jadi kita menyediakan seperti sculpture park, community garden, jadi mereka tetap bisa beraktifitas. Betul, betul. Jadi terjawab ya, ini ada pertanyaan yang tentang si senior ini. Jadi memang bisa dibilang kondisi pemiliki apartemen ini nggak hanya untuk anak muda, tapi ternyata juga ada chance untuk yang mature ini, untuk downsizing gitu ya. Justru besar sih sekarang kebutuhan itu mereka. Oh gitu. Karena kan sering nengok anaknya mungkin di luar kota, kadang nginep di rumah cucunya, mereka merasa was-was nih. Rumah udah di kunci, kan? Di adanya was-was. Iya, dengan simple-simple aja kali ya Bu, ya. Dengan umur yang mungkin sudah bisa dibilang sangat mature gitu kan, itu membuat apa ya, semuanya serba, pengennya serba simple aja deh. Nggak mau pusing mikirin bocor atau apapun banjir. Itu mungkin salah satu bisa dibilang downsizing ke apartemen ini menjadi salah satu pilihan juga ya. Nggak cuma untuk yang profesional atau anak muda atau newlywed gitu ya Bu, yang baru memiliki keluarga. Nah ini salah satu bisa jadi pemilihan nih buat bapak ibu yang sedang tunin di WeTalk Real Estate hari ini. Ini Bu, berarti kan tadi udah di mention juga unitnya sudah, terus fasilitasnya sangat luar biasa, konsepnya juga nggak ada celah nih. Saya mau nanya apa, udah dijawab semua sama Bu Christine. Tapi sebenarnya Bu, untuk sekarang nih ya, kenapa LV ini, kembali lagi ke pertanyaan tadi di awal gitu ya, pilihannya tepatnya itu kenapa Bu sekarang pilihnya? Harus pilih LV ya? Iya, harus pilih LV kenapa sekarang? Iya, saya rasa kalau bapak ibu bagian dari kita ingin mendapatkan barang yang premium ya, jadi kita memang dalam perinvestasi itu harus pilihannya step by step ya. Kita harus cari dulu kebutuhan kita itu sebetulnya mau apa gitu ya, mau tinggal dan mau dipakai misalkan. Jadi kelas kita ada di mana, kita mau yang apa gitu kan, sama kan kalau kita beli baju gitu kan, kita nggak cuma beli yang, pokoknya saya butuh celana panjang gitu. Jadi kita memang suka yang cuttingnya kayak apa gitu, oh saya memang marketnya saya lebih mau yang premium gitu, jadi pilihannya sudah tepat. Nah, dari semua yang premium kita lihat, apa yang menjadi kebutuhan kita? Kebutuhan kita, tadi ya saya katakan bahwa banyak faktor di dalam kita membeli properti, mungkin saya kupas secara singkat yang pertama, developer. Sudah pasti selama 27 tahun yang membuat alam sutra bisa sampai seperti hari ini adalah komitmen dan kredibilitinya, jadi udah nggak salah lagi. Yang kedua adalah neighborhood, neighborhoodnya udah pasti karena di 27 tahun ini alam sutra sudah dibentuk sebagai satu market yang premium. Jadi kalau kita membeli sebuah township yang baru ya, yang memang belum terjadi apa-apa, marketnya masih merabah-rabah nih. Nantinya akan seperti apa, kalau di sini memang karena sudah 27 tahun udah mature banget, sudah bisa dibuktikan marketnya memang di sini adalah lingkungan yang premium. Yang ketiga adalah lokasinya juga gitu ya, kebetulan lokasi kita memang di center of downtown-nya alam sutra, jadi kalau mau lokasi yang lebih depan dari LV ya, lokasinya mungkin di jalan tol. Karena ini udah lokasi yang terdekat dari jalan tol gitu ya, keempat adalah aksesibility ya, lokasi orang bilang bagus banget, tapi mungkin masih bit tricky ketika mungkin ada something yang ada di situ, lokasi menjadi sedikit bergeser di manapun itu tempatnya. Tapi kalau akses menjadi sesuatu yang sangat penting, karena sebagus apapun dia di tengah dalam sebuah township gitu ya, tapi aksesnya gak bisa gitu, kesini susah, kesana susah, kayaknya bakal repot banget. Sedangkan alam sutra itu kita adalah township terdekat dari CB di Jakarta, ya kita township terdekat, jadi ya sudah dipastikan adalah lokasi yang terbaik di koridor Banten-Tangerang ini, ya cara aksesibility-nya itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Kemudian juga konsepnya ya, jadi sebuah hunian itu konsepnya penting nih, saya mau tinggal apakah, ya saya selalu bahas ini ya, Insinyur Ciputra saya senang banget ya, bahwa bangunan itu bisa ditambah terus. Soal selera, desain, taste itu bisa kita ganti, tapi komunitas, lingkungan kita gak bisa ganti, kita gak bisa ganti itu, artinya konsep itu juga sama gitu ya, jadi saya mau tinggal di sini, tapi kalau konsepnya dari awal adalah seperti itu, kita mau jadikan konsep itu juga udah gak bisa. Sedangkan kita terus belajar selama 27 tahun, sehingga LFI ini boleh dikatakan saat ini adalah konsep terbaik di Indonesia, yang menerapkan Green Smart City dan Center of Everything. Jadi secara konsep udah pasti, ya kan. Kemudian secara features ya, secara features kita lihat bahwa kita ingin memberikan features yang terbaik, jadi semuanya sekarang pakai sistem taskless, karena post pandemi sekarang ini, kemudian kita pakai smart home, bahkan mungkin nanti LFI jadi yang pertama, kalau orang mau berkunjung ke unit kita, biasanya kan tunggu kuncinya kita, atau kunci mesti dititipin reception, sedangkan kelas premium tuh biasanya gak terima titipan kunci, jadi harus tunggu kita balik gitu ya. Kalau sekarang kita bisa kasih akses aja, kasih QR code aja, jadi tamu yang memang kita recognize, mereka bisa scan aja barcode-nya, dan kita bisa flash ketika timenya udah over gitu, jadi features-nya memang sangat bagus ya. Kemudian kita juga ada yang namanya sky balcony, jadi kalau kita berdiri di belakon itu, kita gak ada tembok di kanan-kiri nih. Jadi konsep itu, kita juga punya, namanya garden penthouse, penthouse yang lokasinya ada di garden, kita bisa langsung see through dengan facility yang ada di taman tersebut, kolam renang, dan sebagainya. Dan itu yang merupakan satu, yang gak bisa, kalau features-nya gak oke, ini juga mempengaruhi nih, kenapa kita membeli sebuah property, tadi ditanyakan LFI gimana, kenapa harus, karena features-nya memang udah, kita udah maju banget, udah advance banget gitu ya secara features. Kemudian spek, spek juga penting, tadi dikatakan premium, LFI ini spek premium-nya itu apa gitu. Kita punya spek, lantai kita itu satu kali satu homogenous style, dan kita bisa custom. Bisa custom. Jadi karena ini premium, kita tidak ingin memberikan batasan, kita ingin memberikan satu ruang, supaya para pembeli dan para penghuni-nya merasa sangat nyaman, karena sesuai dengan tastenya. Jadi, ceiling-nya kita itu sampai 3,1 meter. Jadi kita ingin memberikan spek yang memang benar-benar premium juga. Premium, iya benar-benar. Kemudian juga yang paling penting adalah, apakah nilai investasinya menguntungkan? Mau dipakai sendiri atau kemudian disewakan, setiap orang selalu bertanya, ini menguntungkan apa enggak gitu. Kalau enggak menguntungkan, yaudah. Kecuali lifestyle ya, kita punya handphone, kadang orang, handphone memang enggak ada yang menguntungkan. Tapi orang masih enggak terlalu berpikir, nanti kalau dijual lagi, kalau saya udah bosen, yang harga ini drop apa enggak, orang enggak terlalu mikir. Tapi kalau properti kan jangka panjang. Kadang setiap seseorang aja, mungkin membeli properti itu sekali seumur hidup. Jadi memang harus dengan pertimbangan yang matang. Sehingga nilai investasi itu juga merupakan sesuatu pertimbangan yang harus dipertimbangkan dengan baik. Sedangkan saya katakan tadi bahwa, boleh dikatakan saat ini, LF itu ditawarkan di harga yang sangat affordable mereka. Jadi untuk, kita memang sekarang adalah konsep yang terbaik ya saat ini ya. Di Indonesia boleh dikatakan seperti itu. Kalau yang mau apple to apple banget sih, saat ini belum ada ya. Karena kalau kita ngomong ada tetangga cukup premium, tapi lokasinya kita jauh lebih depan. Kalau kita ngomong harga kita sih sebetulnya, on point sih harusnya udah di harga 30 jutaan lebih. Dan saat ini LF tawarkan dengan harga yang sangat affordable. Kita masih bisa dapat capital gain itu sedikitnya paling enggak 30%. Jadi menurut saya ini satu poin yang sangat penting. Apakah nilai investasinya bagus apa enggak. Otomatis dengan demikian kalau kita lihat, Bapak Ibu boleh googling juga ya, mencari harga apartemen di Alam Sutra yang premium, kemudian harga sewanya berapa, itu sekarang ada di 5-6%. Sedangkan dengan harga LFV yang kita at least, jelek-jeleknya sih 30% lebih affordable gitu ya. Jadi pasti bisa dapat sewa yang paling enggak 10%an gitu. Jadi itu kalau boleh dikatakan menguntungkan apa enggak, kenapa harus invest di LFV? Saya rasa karena kita dari faktor-faktor itu, kita memiliki semuanya. Kenapa kita harus pilih yang lain? Karena investasi itu harus yang pasti-pasti. Kenapa kita harus pilih yang lain gitu pertanyaannya. Harus yang pasti-pasti kan bisa dibilang. Tadi kayak kita obrolin di awal. Bahwa kondisi sekarang ini, investasi ini sangatlah penting gitu ya, dilakukan di saat kondisi seperti ini. Dan juga investasi properti khususnya LFV ini udah enggak ada celah. Seperti kata Ibu Christine gitu ya. Apa tadi spek, semua features, semuanya juga sangat luar biasa. Bahkan tidak, belum ada nih di Indonesia yang bisa apple to apple gitu ya dengan LFV. Jadi yang pastinya harus memikirkan itu dengan matang gitu ya Bu ya. Memilih satu buah hunian properti itu memang harus dikupas dulu nih ya. kebutuhannya yang memiliki seperti apa dan lain sebagainya. Tapi bisa dibilang alam sutra meluncurkan LFV ini sudah dikemas dan diperancang sedemikian. Luar biasa sekali seperti kata Bu Christine. Dan ini merupakan investasi properti yang sepertinya tidak akan menyesal. Iya Bu ya? Benar sekali. Thank you Bu Christine. Ini kita udah ngobrol panjang lebaran tentang LFV. Kita kupas tuntas nih mulai dari masalah dan lain-lain. Mungkin kalau Bapak Ibu yang masih penasaran dan segala macam nih mungkin lebih kayak pengen unitnya kayak apa? Nanti seperti apa? Ini dia bisa datang kali ya Bu ya. Langsung datang aja ke show unit kita ya Bu. Yang ada di Seberang Mulai Atalam Sutra. Benar. Atau mungkin virtual boleh ya Bu ya? Boleh kunjungin aja LFV.id. LFV.id adalah website properti pertama yang memberikan one stop shopping. Jadi semuanya ada gitu. Dari kita mau melihat apapun di situ bahkan kita ingin membeli juga bisa langsung dari LFV.id. Tuh kan. Jadi offline bisa, online pun juga bisa. Selama pandemi ini kita pokoknya sudah mendevelop LFV.id ya Bu. Di situ bahkan Bapak Ibu bisa jalan-jalan nih kalau mau lihat fasilitas yang tadi udah di-mention Ibu. fasilitasnya apa aja. Lokasinya mau dimana semua lengkap di LFV.id. Ataupun nih kalau Bapak Ibu juga punya sales representative juga bisa dikontak ya Bu ya. Jual bisa datang langsung mengunjungi atau mendampingi di show unit maupun secara virtual juga. Thank you lagi ya Bu Christine. Sama-sama Meka. Mungkin terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang sudah bertune ini di We Talk Real Estate kali ini. Nanti lagi mau Natal nih ya. Jadi kayaknya harus hawa-hawa liburannya udah berasai gini ya Bu ya. Jadi sangat berlibur juga nih. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah mulai liburannya agak panjang gitu. Yang penting stay safe, stay healthy juga gitu. Bu Christine, jangan saya mau pamit dulu ya Bu ya. Kita semoga bisa ketemu lagi di tahun depan nih Bu. Karena ini udah mau selesai 2020. Penghujung tahun ya. Penghujung tahun. Semoga juga diskusi kita pada sore hari ini nih juga bisa dibilang memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu yang memiliki plan di 2021 nih. Tinggal mengambil keputusan aja. Oke, saya Mekka Syafa undur diri dari We Talk Real Estate sore ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.